Hai guys, kembali lagi, selamat menikmati Aku Ana dan sekarang akan menceritakan kalian tentang ular endau Jadi pada suatu hari di kota Sumatera ada sebuah keluarga tapi keluarga itu yang punya H-H-nya sudah meninggal jadi ada sebuah keluarga ada ibu dan tiga anaknya Anak pertama namanya Rika, anak kedua namanya Rulu anak ketiga namanya Layla Jadi di kota Sumatera itu mereka hidup bahagia tapi saat sudah besar ibunya menandak sakit karena sudah tua mereka memanggil dokter dan dokternya bilang ibukan untuk ramuan dari ular endau yang sakti habis itu Layla anak terkecil berani untuk mengambil ramuan itu dia jalan melawati gunung lalu melalui ular endau saat itu ular endau sangatlah besar dan giginya sangat menandakan lalu akhirnya Layla dengan baik hati bilang Tuhan ular endau bisa aku minta ramuan yang kau punya karena ibuku lagi sakit lalu ular endau kan dia cowok dia bilangnya baiklah tapi kau harus menikahi aku dulu lalu abunya Layla bersedia lalu Layla mengambil ramuannya dan kembali lagi ke rumah sebelum kembali ke rumah Layla bilang ke ular endau dua minggu lagi dia datang untuk menemui ular endau lalu akhirnya ibunya sehat karena sudah minum ramuan satu minggu Layla lanjut ke rumah ular endau tapi dia sampainya saat malam dan saat malam ular endau menjadi pangeran yang sangat panjang lalu akhirnya Layla bertanya ke endau kenapa dia bisa seperti itu Layla bilangnya Tuhan ular endau kenapa Tuhan bisa seperti ini Tuhan kan ular bukan manusia lalu akhirnya ular endau ini bilang nama aku sebenarnya adalah Riko dan aku dari aku dari istana negara ini dan aku dikutuk oleh penihir jahat menjadi ular setelah tahu itu Layla dan Riko hidup bagi selamanya tapi tidak selamanya juga jadi Layla dua hari kemudian selalu kembali ke rumahnya dua hari kemudian kembali ke ular endau maksudnya Riko lalu akhirnya kakak-kakaknya pada mencerigai apa yang Layla lakukan kembali ke ular endau mereka belum tahu itu jadi manusia lalu akhirnya mereka mengikuti dia saat malam dan lalu mereka melihat Riko yang sangat tampan dan akhirnya mereka mulai iri lalu saat malam kan dia berubah jadi manusia dan saat pagi berubah jadi ular jadi saat itu kakak-kakaknya mengikutinya kan tadi sudah aku bilang lalu mereka langsung membakar kulit ularnya mereka kira Riko nya akan mati kan itu ular saat pagi tapi ternyata dia malah bebas jadi kutubkan jadi mereka semua hidup bahagia selama-lamanya tamat jadi terima kasih telah menonton video ini jangan lupa klik like share dan subscribe dadah dadah